Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini bersama saya Chandra Gupta Pada kesempatan video kali ini Kita akan melanjutkan pembahasan soal tes masuk PPG Prajabatan Atau biasa kita kenal dengan tes substantif Untuk tahun 2023 Dan topik yang kali ini kita bahas adalah Untuk program studi bahasa Indonesia Seperti di gelombang-gelombang sebelumnya Tentu buat teman-teman tonton video ini sampai habis Karena teman-teman akan mendapatkan insight tentang materi-materi Yang akan keluar nanti ketika tes substantif Dan juga buat teman-teman yang ingin mendapatkan soal-soal Seperti di video-video channel ini Bisa order e-book soal-soal PPG Prajabatan Yang terdiri dari tes bidang literasi numerasi dan wawancara Caranya gampang banget Tinggal di klik di link deskripsi video di bawah ini Teman-teman akan langsung bisa menghubungi ke nomor tersebut Dan juga untuk harganya Insya Allah terjangkau Teman-teman insya Allah mampu membayarnya Oke tanpa panjang lebar lagi Kita langsung aja masuk di pembahasan soal yang pertama Soal nomor satu Perhatikan paragraf berikut Sebelum kita membaca paragraf Kita baca dulu soalnya teman-teman ya Informasi tersurat dalam bacaan tersebut adalah Oke jadi kita mencari informasi yang tersurat Jadi yang jelas tertulis di dalam bacaan Oke kita baca paragrafnya Helvi Tiana Rosa Pada tahun 1997 Helvi mendirikan komunitas penulis dengan nama Forum Lingkar Pena Ia pun dipercaya sebagai ketua umum komunitas tersebut hingga tahun 2005 Kemudian Forum Lingkar Pena berkembang besar Sehingga anggotanya mencapai lebih dari 5000 orang Selain FLP Helvi juga menggagas sebuah rumah baca yang bernama Rumah Baca Hasil Karya Atau Rumah Cahaya Yang digunakan sebagai tempat belajar bagi para anggotanya Di bidang apresiasi dan penulisan kreatif Oke nah jadi Menurut teman-teman Apa yang tersurat dalam bacaan tersebut Yang pertama Yang A Helvi Tiana Rosa Menjadi pemimpin redaksi majalah Anida hingga saat ini B Helvi Tiana Rosa Menggagas Forum Lingkar Pena hingga berkembang pesat C Helvi Menyediakan tempat untuk belajar di bidang apresiasi dan penulisan kreatif D Helvi Tiana Rosa Menggerakkan mahasiswa untuk membuat penerbitan di kampus E. Helvi Tiana Rosa merupakan pendiri penerbit yang ada di kampus Universitas Indonesia Dari kelima pilihan ini manakah pilihan yang sesuai dengan informasi tersurat di paragraf di atas Kita bisa lihat ya Yang A Ini jawabannya salah Kenapa? Karena Helvi Tiana itu menjabat ketua atau ketua komunitas bukan sebagai pemimpin redaksi Jadi dia itu bukan pemimpin redaksi Tapi dia itu ketua umum komunitas Berarti jawaban A salah Yang B Helvi Tiana menggagas Forum Lingkar Pena hingga berkembang pesat Benar apa salah? Jawabannya benar Karena disini sudah jelas Helvi mendirikan komunitas Forum Lingkar Pena Yang awalnya sedikit menjadi 5.000 orang Ini menunjukkan bahwa forum lingkar penanya berkembang pesat Berarti jawaban B juga benar C. Helvi menyediakan tempat untuk belajar Ini jawabannya tepat tetapi bukan menjadi ide pokok ya Jadi Helvi Tiana itu menggagas ya Bukan menyediakan Menggagas Untuk pembuatan rumah hasil karya Yang D Ini juga salah Karena Helvi Tiana Tidak menggerakkan Mahasiswa untuk membuat penerbitan Yang E juga salah Karena Helvi Tiana bukan pendiri penerbit yang ada di kampus Universitas Indonesia Oke Jadi jawaban yang tepat adalah yang B Soal nomor 2 Kita baca dulu pertanyaannya Makna istilah fatwa dalam paragraf tersebut adalah Jadi kata fatwa kita harus mengetahui apa maknanya Oke kita baca dulu paragrafnya Terkesan aneh bin ajaib Jika benar pemerintah melalui kementerian energi dan sumber daya mineral Atau biasa dikenal ESDM Dengan menggandeng majelis ulama Indonesia MUI mengeluarkan fatwa haram menggunakan BBM bersubsidi bagi orang mampu Jadi kata kuncinya disini fatwa mengeluarkan fatwa haram Nah maknanya apa A. Keputusan A. Keputusan B. Usulan C. Imbauan D. Larangan E. Pendapat Nah dari kelima kata ini manakah yang sesuai dengan istilah fatwa sesuai di paragraf di atas Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Keputusan Jadi fatwa itu adalah keputusan dari MUI Jadi MUI itu berhak memberikan fatwa atau keputusan Karena di MUI terdiri dari ulama-ulama yang sudah kredibel Jadi majelis ulama Indonesia itu mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa tentang halal atau haram Kalau usulan ini hanya mengusulkan Kalau fatwa itu bukan cuma mengusulkan tapi sudah memutuskan Jadi jawaban yang tepat adalah A Oke kita lanjut di soal nomor tiga Kita baca dulu pertanyaannya Isi tersirat pada paragraf tersebut yang tepat adalah Jadi kalau di soal nomor satu tadi tersurat Di soal nomor tiga ini adalah tersirat Tersirat itu sesuatu yang tidak tertulis tetapi terkandung maknanya di bacaan tersebut Oke kita baca dulu kutipannya Tidur merupakan salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat Orang yang tidur 8 jam per malam bisa dipastikan lebih sehat dibandingkan orang yang sering bangun sepanjang malam Tidur yang baik memulihkan sistem imun Ketika tidur pulas di malam hari kadar melatonik meningkat dan memperbaiki imunitas Nah oke jadi isi tersirat di kutipan tersebut apa A. Tidur yang cukup sebaiknya kurang dari 8 jam sehari B. Tidur yang cukup dapat meningkatkan imunitas diri C. Kadar melatonik meningkat dan memperbaiki imunitas D. Tidur yang cukup adalah tidur yang tidak bangun-bangun sepanjang malam E. Tidur dengan waktu cukup dan berkualitas dapat melindungi diri dari penyakit Oke dari kelima ini manakah jawaban yang sesuai dengan pertanyaan isi tersirat Yang A. Tidur yang cukup sebaiknya kurang dari 8 jam sehari Ini jawabannya pasti salah Karena disini sudah dikatakan bahwa orang yang tidur 8 jam itu yang lebih sehat Yang B. Tidur cukup dapat meningkatkan imunitas Ini jawabannya benar tetapi ini tersirat Apa? Tersurat bukan tersirat Yang C. Kadar melatonik meningkat dan memperbaiki imunitas Ini benar tetapi yang tersurat bukan tersirat D. Tidur yang cukup adalah tidur yang tidak bangun-bangun sepanjang malam Ya dikatakan disini jawabannya salah Tidur yang baik itu adalah tidur yang 8 jam per malam Kalau tidak bangun-bangun bisa lebih ya Yang E. Tidur dengan waktu cukup dan berkualitas dapat melindungi diri dari penyakit Nah ini benar ya karena ini tidak tersurat tetapi Makna ini sudah menggambarkan penjelasan kutipan ini Dikatakan disini lebih sehat dibanding orang yang bangun sepanjang malam Lebih sehat itu maknanya itu adalah terhindar dari penyakit Oke jadi jawabannya adalah E Soal nomor 4 Perbedaan isi kedua teks tersebut adalah Oke jadi kita diminta membandingkan teks 1 dan teks 2 Oke kita baca dulu teks pertama Pembangunan secara umum Sering diartikan sebagai upaya multidimensi Untuk mencapai kualitas hidup seluruh penduduk yang lebih baik Oleh banyak negara Pembangunan kesehatan masyarakat Pembangunan nasional di Indonesia termasuk bidang kesehatan berkembang semakin kompleks Berubah dengan cepat dan sering kurang menentu Perkembangan ini memerlukan pemikiran dasar pembangunan kesehatan yang kuat Pemikiran dasaran ini pada hakikatnya merupakan makna dari pelaksanaan paradigma sehat Yang ditetapkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Agar pembangunan kesehatan dapat lebih ditingkatkan akselerasi dan mutunya Diperlukan penguatan pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan tersebut Teks yang kedua Tuntutan tempat, waktu, dan kondisi menuntut tarian Melayu yang semula bukan untuk Pertunjukan mengalami revitalisasi kembali untuk dijadikan tari petunjukan Contoh tari Melayu yang mengalami revitalisasi kembali untuk dijadikan sebagai seni Pertunjukan adalah Sebilah tari wajib Melayu Deli Yaitu dari Yaitu tari Lenggang Patah 9 Makinang Serampang 12 Hitamanistanjung Katung Cekminah Sayang Anakala Sri Langkat Dan Mainang Pak Malau Dengan revitalisasi diharapkan tarian Melayu mampu lebih mengikat penontonnya Faktor-faktor keinginan tahu memikat secara audio dan visual ditumbukan pada diri penonton Tentunya kecermatan dalam menata kembali tari tersebut diperhatikan Untuk memastikan revitalisasi tari berjalan baik dibutuhkan juga pengetahuan koreografi yang baik mula Oke cukup panjang ya Memang kalau soal bahasa Indonesia ini bacaannya banyak Oke kita baca dulu pilihan gandanya Perbedaan dari teks tersebut adalah Yang teks pertama membahas dasar membangun yang kuat Yang kedua teks membahas jenis tari Melayu yang direvitalisasi Jawabannya benar atau salah? Jawabannya salah ya Jadi soal pertama itu bukan pembangunan yang kuat Tetapi adalah pembangunan secara umum Ya bukan pembangunan yang kuat Jadi di soal yang A salah Soal yang B Apa pilihan yang B? Tekst 1 membahas kualitas penduduk Jawabannya salah ya Di sini dijelaskan tentang Kesehatan nasional Pembangunan kesehatan nasional di Indonesia Jadi jawabannya salah Yang B Yang C membahas pembangunan kesehatan nasional di Indonesia Tekst 2 membahas revitalisasi tarian Melayu Jawabannya benar ya Karena di teks pertama ini kita membahas kesehatan secara nasional Ya Yang kedua ini adalah revitalisasi kembali tarian Melayu Nah biasanya kata kuncinya itu ada di kalimat pertama Atau kalimat terakhir Atau biasa kita kenal dengan ide pokok Jadi jawabannya adalah C Oke kita lanjut di soal nomor 5 Kita baca dulu soalnya Ide pokok paragraf tersebut adalah Peran perempuan dan laki-laki dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan Menuju kesejahteraan bangsa perlu perhatian khusus Melalui peringatan hari ibu tahun ini Diharapkan adanya peningkatan pendidikan politik dan partisipasi perempuan Dalam mengambil keputusan dan peningkatan peran perempuan dan laki-laki Dalam membangun ekonomi kreatif yang berwawasan lingkungan Disamping itu diharapkan juga peningkatan peran laki-laki dan keluarga Dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan anak Oke kita lihat ide pokok Pilihan pertama peningkatan pendidikan politik bagi perempuan B. Peningkatan peran perempuan dan laki-laki C. Partisipasi seorang perempuan dan keluarga Dalam keluarga D. Penghapusan diskriminasi perempuan dan anak E. Pembangunan mental perempuan berwawasan lingkungan Nah ingat ide pokok itu ada yang di awal atau di akhir Kalau kita lihat di awal peran perempuan dan laki-laki mewujudkan pembangunan Nah ini kalimat pertama Kita lihat kalimat terakhir Disamping itu peran laki-laki dan keluarga dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan anak Nah jadi kata kuncinya sudah jelas ya Ini adalah peran perempuan dan laki-laki Jadi jawabannya adalah B. Peningkatan peran perempuan dan laki-laki Oke kita lanjut di soal nomor 6 Perhatikan paragraf berikut Kita baca dulu soalnya Inti kalimat pada paragraf tersebut pada nomor Jadi kita diminta untuk mencari inti kalimat Kita baca dulu paragrafnya Pada akhir tahun 1960-an sejumlah ahli bahasa Indonesia beranggapan bahwa bahasa Indonesia kacau balau Sehingga harus ada pembakuan bahasa Menurut mereka yang harus dilakukan terlebih dahulu ialah pembakuan ejaan Kata mereka ejaan republik yang diumumkan pada zaman revolusi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mr. Suandi Tidak lagi ditaati Hal tersebut tentu harus tetap dipertahankan Harus disusun ejaan baru yang lebih sesuai dengan keadaan dan kebutuhan bahasa Indonesia Akhir tahun 1960-an Nah jadi intinya itu adalah Pembakuan ejaan yang tidak ditaati Atau kesalahan Sehingga bisa kita kesimpulkan bahwasannya Inti kalimat di paragraf ini itu ada pada kalimat ketiga Ya Kata mereka ejaan yang diumumkan pada zaman revolusi oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Mr. Suandi Tidak lagi ditaati Sehingga kalimat 1, kalimat 2, kalimat 4, dan 5 ini adalah kalimat pendukung Untuk kalimat inti pada nomor 3 Jadi jawabannya adalah C Soal nomor 7 Kalimat berupa akibat yang sesuai untuk melengkapi paragraf tersebut Jadi kalimat yang sesuai untuk mengisi titik-titik ini ya Kalimat sebab Atau akibat ya Kita baca dulu tekstnya Lihatlah pembangunan dan pola hidup masyarakat di kota besar itu Mereka membuang sampah, sembarangan, keselokan, dan kekali yang mengalir di tengah kota Daerah resapan air telah berubah menjadi hutan beton Sementara kebun dan hutan di pinggir kota berubah fungsi menjadi hunian dan pabrik Tidak berpikir oleh mereka jika datang musim hujan Yang A. Banjir akan melanda kota tersebut B. Sampah-sampah menghambat aliran air C. Air hujan tidak dapat meresap di hutan-hutan gundul Sampah bertumpuk di muara sungai menyebabkan polusi Yang E. Para pemulung plastik mendapat rejeki berlimpah Nah, dari kelima ini manakah kalimat akibat? Akibat ketika hujan datang Dengan kondisi Sampah sembarangan diselokan Resapan air sedikit Karena tertutupi oleh bangunan Apa akibatnya? Jawabannya jelas yang A. Banjir akan melanda kota tersebut Oke, soal nomor 8 Kita baca dulu pertanyaannya Kalimat resensi yang menyatakan keunggulan dalam kuitipan novel tersebut adalah Jadi kata kuncinya adalah mencari keunggulan Dari kuitipan ini Nah, kita baca dulu kuitipannya Dari jendela pesawat yang menerbangkan ke Tanzania Aiden menatap puncak Kilimanjaro yang selalu diselimuti salju Awan putih yang menyelubungi laksana sehelai sutra tipis Yang ditebarkan untuk menyembunyikan keagungan gunung tertinggi di benua Afrika itu Kilimanjaro menjulang tinggi hampir 6.000 meter di atas permukaan laut Terletak di timur laut Tanzania Gunung itu sejak zaman dulu sudah menarik perhatian penduduk asli yang menjulukinya Gunung bersinar dalam bahasa Swaihi, Sisi Gelap Cinta Mirawi Nah, jadi kalimat atau resensi ini Keunggulannya apa? A. Pengarang menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami B. Pengarang mendeskripsikan latar sangat indah dalam kutipan novel tersebut C. Pengarang menceritakan tempat-tempat yang indah di luar negeri D. Novel Sisi Gelap Cinta Ditulis pengarang yang pernah mengunjungi tempat dalam novel tersebut Yang E. Novel ini baik untuk dibaca agar dapat melihat keindahan di negara lain Oke, keunggulan kutipan ini apa? Menggunakan bahasa sehari-hari? Tentu tidak ya Disini menggunakan beberapa bahasa yang menggunakan bahasa syair Sehingga tidak menggunakan bahasa sehari-hari Contohnya, awan putih yang menyelubungi laksana sehelai sutra tipis Nah, ini kan bukan menggunakan bahasa sehari-hari ya Yang B. Pengarang mendeskripsikan latar sangat indah Benar apa salah? Jawabannya benar ya Jadi, penulis itu menggambarkan pegunungan yang sangat indah Puncak Kilimanjaro dengan laksana sehelai sutra Ya, disini sudah kata-kata yang sangat indah Jadi, jawabannya adalah B Soal nomor 9 Kita baca dulu isinya Isi tersurat dalam kutipan cerpen tersebut Isi tersurat artinya tertulis ya Kalau tersirat tidak tertulis Kalau tersurat tertulis Kita baca dulu cerpennya Salahkah menurut pendapatmu Kalau kami menyembah Tuhan di dunia Tanya Haji Saleh Tidak, kesalahan engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri Kau takut masuk neraka Karena itu kau tetaat bersama bahaya Tetapi engkau melupakan kehidupan anak istrimu sendiri Sehingga mereka kocar-kacir selamanya Inilah kesalahanmu yang terbesar Terlalu egoistis Nah, ini penulis A Nafis, robohnya surau kami Nah, isi tersurat apa? A. Bertakwa kepada Tuhan B. Saling menghormati sesama C. Saling berteman dengan sesama D. Manusia adalah makhluk sosial E. Saling mengingatkan terhadap sesama Jawabannya itu adalah Yang Yang mana? Yang E Saling mengingatkan terhadap sesama Jadi, disini Kesalahannya itu Diingatkan Jadi, kesalahkah menurut pendapatmu Kalau kami menyembah Tuhan di dunia Tanya Haji Saleh Tidak, kesalahan engkau terlalu mementingkan diri sendiri Nah, disini Adalah Kata kuncinya Dimana Dia mengingatkan Kamu boleh menyembah Tuhan Tetapi ingat Jangan mementingkan diri sendiri Jangan terlalu egoistis Nah, ini kan kalimat-kalimat Mengingatkan Ya, bukan Sudah jelas Kalimat ini tersurat Di Cerpen ini Oke, soal nomor 10 Kita baca dulu soalnya Larik bermajas yang tepat untuk melengkapi puisi rumpang di atas Oke, jadi kita diminta untuk mengisi Kalimat yang kosong ini Yang titik-titik ini Dengan kalimat yang tepat Kita baca dulu Penderimaan Virul Anwar Kalau kau mau kuterima kau kembali Dengan sepenuh hati Aku masih tetap sendiri Kutahu kau bukan yang dulu lagi Titik-titik ini Jangan tunduk Tentang aku dengan berani Kalau kau mau Kuterima kembali Untukku sendiri Tapi sedang dengan cermin Enggan aku berbagi Kira-kira Yang tepat apa Yang A Mbak kembang sari sudah terbagi B Bagaikan bunga yang telah layu C Kini aku meratap diri D Seperti berlian bilang kilaunya E Kau perbitakan kembali Oke, kita lihat ya Kalau kau mau kuterima kau kembali Dengan sepenuh hati Aku masih tetap sendiri Kutahu kau bukan yang dulu lagi Jadi kata kuncinya disini Kutahu kau bukan yang dulu lagi Mbak kembang sari sudah terbagi Atau Bagaikan bunga yang telah layu Kayaknya gak cocok ya Kini aku meratap diri Jawabannya Yang D Seperti berlian hilang kilaunya E Kau tak akan pergi Jawabannya adalah A Mbak kembang sari sudah terbagi Nah ini Pilihan untuk yang A Untuk puisi di atas Oke itu tadi 15 soal Buat teman-teman yang ingin mempersiapkan Tes PPG Perajabatan gelombang ketiga Bisa order e-book PDF Soal-soal PPG Perajabatan tahun 2023 Dan jangan lupa klik tombol like Dan subscribe Agar teman-teman gak ketinggalan Video-video kami selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax